Sebanyak 200 peserta dari berbagai kecematan di Kabupaten Sambas mengikuti Turnamen Gaplek Kapolsek Kap Semparuk 2023 di halaman Polsek Semparuk Selasa Malam. Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-77 ini dibuka secara resmi Kapolsek Semparuk Ibda Trikurnia Setiawan. Turnamen ini bertujuan untuk menjalin selaturahmi para pengembar Gaplek yang ada di wilayah Kecematan Semparuk, Tebas, Pemangkat, Selatiga, Selakau, Selakau Timur, dan Sambas. Kapolsek Semparuk berpesan kepada para peserta untuk tertib dan menjaga sportivitas dalam mengikuti Kapolsek Kap 2023 agar dapat berjalan lancar. Melaksanakan pertandingan Turnamen Gaplek Kapolsek Kap dalam rangka Putri Angkara ke-77 di mana pesertanya adalah antar kecamatan di Kabupaten Sambas khususnya di Jalur-Jalur Matura. Tujuan dilaksanakan pertandingan Turnamen ini adalah pertama adalah kita ingin membangun silaturahmi antar masyarakat, mendekatkan diri masyarakat dengan pihak kepolisian, sehingga komunikasi diantara masyarakat dengan pihak kepolisian lebih harmonis dan lebih terjaga, sehingga memunculkan kampik mas di masyarakat. Pesan kepada peserta pertandingan Turnamen Gaplek, saya berharap agar dalam pertandingan ini dilaksanakan yang sportivitas, tidak ada kecurangan, dan yang paling utama adalah jaga keteneraman dan kedamaian selama pertandingan ini dilaksanakan. Turnamen Gaplek Kapolsek Kap 2023 ini rencananya akan digelar selama lima hari, mulai dari Selasa hingga Sabtu malam. CSM TV madahkannya.